Halo semuanya, ketemu lagi lagi dengan saya Donny Wahyudi Nah, video kali ini saya akan membahas perbandingan antara sepeda lipat mahal dan murah Apakah harga sepeda lipat turut menentukan kualitas? Nah, kali ini saya membandingkan sepeda lipat harga 2 jutaan dengan sepeda lipat harga 4 jutaan ke atas Yang pertama, bahan sepeda lipat Sepeda lipat murah paling sering kita jumpai terbuat dari heightened steel atau besi Namun ada juga yang berbuat dari aluminium Untuk sepeda lipat mahal pun juga ada yang terbuat dari heightened steel, kromoli, dan aluminium Selain bobot ringan, bahan sepeda lipat mahal juga memiliki ketahanan antikara dan tahan panas Walaupun berbeda harga dan bahan pembuatannya Bahan sepeda lipat murah dan mahal ini hanya teratap di kekuatan bahan pembuatannya dan durabilitas fleksinya Selain itu, harga sepeda lipat mahal lebih ringan Yang kedua, sistem kemudi atau kokpit Bagian yang vital dari sepeda lipat adalah sistem kemudi Supaya dalam reading menghasilkan handling yang nyaman dan aman Untuk sepeda lipat murah biasanya kaku dan sistem pengunciannya yang gampang goyang Nah untuk mengatur tinggi rendahnya reading pada seli murah memakai lapisan karet Akan tidak mengendur sehingga kurang rigid atau kaku Berbeda dengan sepeda lipat mahal pasti akan terasa rigid karena didesain stank dan kokpit yang rigid Selain itu, sistem penguncian juga kuat namun tetap mudah dibuka tutup Untuk perbedaan harga, tentu sepeda lipat mahal memiliki kemudi yang lebih kuat dan kaku Sehingga dengan adanya sistem kemudi yang baik, lebih enak, nyaman, dan tetap aman Tips untuk mengetahui sistem kemudi yang baik, gerakan stank maju-mundur dan tekan rem depan Jika terasa goyang, berarti sistem kemudi kurang baik atau penguncuan kurang baik bisa dikencangkan Yang ketiga, pengunci lipatan frame Untuk sepeda lipat murah menggunakan kelepatan bahan plastik atau besi Walaupun sudah menggunakan QR Quick Release, tetap ada yang membuat berkarat dan cenderung gampang patah Bahkan lipatan frame yang bersentuhan konstruksinya kurang rapi dan sederhana Berbeda dengan selih harga mahal memiliki teknologi lipatan frame yang presisi Pasalnya dilakukan reset yang cukup lama sebelum mengeluarkan produknya Dan termasuk dalam pengujian prototif, sepeda dites kekuatan dan rehabilitasnya Wajar bila mereka mematenkan teknologi lipatan menjadi produk yang lebih mahal Selain itu, geometri sepeda mahal dihitung secara sesama untuk kebutuhannya Baik kue santai atau untuk ngebut Berikut jenis lipatan sepeda mahal Sepeda lipat mahal juga menawarkan lipatan yang ringkas dan lebih mudah untuk dibawa Ada juga yang bisa ditarik, didorong tanpa perlu diangkat sepedanya Nah, untuk sepeda lipat mahal dilengkapi dengan magnet snap lock Dan ada juga yang memakai magnet tingklip Sepeda lipat mahal menawarkan sistem pengujian yang kuat dan lebih baik Dan memberikan garansi geometri rangka sepeda Akan terasa jika sudah dikendarai perbedaannya antara sepeda lipat murah dengan sepeda lipat mahal 4. Komponen penunjang Dalam sistem transmisi sepeda memiliki banyak tingkatan dan kualitas Komponen dari RD, Red Derailer, Front Derailer, Shifter, Chain Ring, dan Kaset Untuk sepeda lipat murah paling sering kita jumpai memakai Shimano Tourney Alasan, harga sangat terjangkau Selain itu, ada juga yang memakai komponen merek custom Seperti Shifter dan Chain Ring, FD, RD, dan Kaset yang berbeda Untuk sepeda lipat mahal biasanya memakai groupset di atas tourney Dan biasanya komponen sepeda lipat mahal juga custom menyesuaikan speed dan spesifik harga jual Untuk komponen sepeda lipat murah seperti velg, ban, rem, dan hub memiliki tingkatan berbeda dengan sepeda lipat mahal Wheelset pada sepeda lipat umumnya memiliki ukuran 16 inch dan 20 inch Yang menjadi pembeda adalah bahan pembuatan dan popot wheelset Selain material part yang dipakai, jumlah hole dan jenisnya berbeda Inilah perbedaan jenis ban yang dipakai untuk wheelset Rimswall selimurah biasanya memakai yang single dan yang mahal double wall Secara umum, ban yang dipakai selimurah harganya Rp 1.50-100.000 Dan biasanya merek enda atau daily Namun sepeda mahal pun ada juga yang memakai merek enda dan daily Namun dari sisi kualitas memakai yang lebih enteng dan lebih baik dari rolling resistannya Dan untuk harganya ban selimurah mahal kisaran Rp 200.000-300.000 per 1 picis Untuk selimurah biasanya sistem penguncian hub memakai baut Namun ada juga yang sudah QR Tetapi tempat untuk kaset masih ulir atau derat Nah untuk selimurah sudah memakai hub-free hub dan sprocket kaset Di sistem pengereman juga berbeda Untuk selimurah masih menggunakan bit brake, berbahan steel, dan disc brake mekanik Jika selimurah mahal, kualitas rem dengan material tuas yang baik Dan kabel rem dilapisi pelumas untuk hidrolik dan karet yang sangat bagus Yang membuat harga sepeda lipat mahal bisa jadi akibat komponen penunjang sepeda yang kualitasnya sangat baik Berbeda dengan selimurah, maka material part dan komponen penunjang tidak akan awet dan bertahan lama Selain itu, kualitas kontrol sepeda lipat mahal dan murah juga berbeda-beda Dan tidak ada salahnya, kalian membeli sepeda lipat murah untuk kue santai Karena dengan harga 2 jutaan, sebenarnya sudah worth it dan memang layak untuk diperjuangkan Maka dari itu, pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian sebelum membeli sepeda lipat Dan jangan asal ya Baiklah itu saja yang bisa saya share tentang sepeda lipat Terima kasih Terima kasih